Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya sahabat obatin sahabatmu Oke kali ini obatin akan melakukan pencampuran insektisida Insektisida yang akan saya campur yaitu insektisida upload dan insektisida top door Apakah insektisida top door dan upload ini bisa dicampur? Dan obatin akan melakukan giveaway berupa kaos yang akan diundi setelah obatin mencapai 1000 subscriber Ayo tunggu apa lagi yang belum subscribe? Ayo subscribe dari sekarang Mudah-mudahan Anda yang berhasil mendapatkan giveaway berupa kaos dari obatin sawahmu Oke Apakah upload ini dan top door bisa dicampur? Untuk video selengkapnya mari kita lihat dulu intro berikut ini Boom Sebelum itu bagi yang belum subscribe ayo subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya Agar jika ada video baru Anda akan dapat notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda Oke langsung saja kita coba melakukan pencampuran insektisida antara upload dan top door Dan kita lihat dulu pada kemasan upload ya Prinsip pencampuran yaitu yang pertama dari bentuk fisik, cara kerja dan golongan atau bahan aktif dari insektisida itu sendiri Oke oke yang pertama ya kita coba langsung ke upload ini bentuk fisiknya yaitu WP Dan kita lihat bentuk fisik dari insektisida top door Top door WP juga ya Apakah WP dengan WP bisa dicampur? Langsung saja kita coba lihat pada tabel Tabel pencampuran insektisida Oke ini tabelnya Kita cari WP dengan WP Oke ini tidak larut air WP Oke ini tidak larut air WP Keterangannya boleh dicampur Jadi untuk upload dan top door Dilihat dari bentuk fisik yaitu bisa dicampur Boleh dicampur ya WP dan WP boleh dicampur Dan kita masuk ke Prinsip pencampuran insektisida berdasarkan cara kerjanya ya Kita lihat Cara kerja dari insektisida upload yaitu Penghambat perkembangan kitin berbentuk tepung Penghambat perkembangan kitin ya Kita lihat pada top door Insektisida Keracun kontak dan lambung Oke apakah bisa dicampur ini top door dan upload Jawabannya yaitu bisa Oke Dan kita Selanjutnya yaitu pada Prinsip pencampuran fungsi berdasarkan Bahan aktif dan golongannya Serta cara kerja Kode cara kerja dari insektisida yang akan kita campur Kita lihat pada upload ya Upload mempunyai bahan aktif Buprofazine Dan kita lihat pada top door Top door mempunyai bahan aktif Imidacloprid Oke kita lihat pada tabel pencampuran Insektisida Kita cari bahan aktif Buprofazine Masuk dalam golongan apa Dan cara kerja apa ya Kita lihat disini Nama bahan aktif ya Kita cari Buprofazine Buprofazine Kita cari satu persatu Oke sudah ketemu Ini ya teman-teman Buprofazine Golongan Buprofazine Bahan aktifnya namanya Buprofazine Dengan kode cara kerja yaitu 16 Terangannya menghambat biosintetis kitim pada beberapa serangga Khususnya kutu putih Dan kita lihat yang top door ini Bahan aktifnya tadi Imidacloprid Masuk kemana ya Golongannya Kita cari imidacloprid Golongan Iridacloprid Oke golongan Iridacloprid Golongannya ya Dan ini nama bahan aktifnya Imidacloprid Cara kerjanya yaitu 4A Oke kalau dilihat dari Pencampuran fungsi insektisida yaitu Tadi bahan aktif Buprofazine Masuk dengan golongan Buprofazine ya Dan untuk yang imidacloprid Masuk golongan Neonicotinoid Dengan kode cara kerja 4A Dan yang tadi untuk yang Buprofazine Dengan golongannya itu Cara kerjanya 16 ya Jadi berdasarkan dari Golongan bahan aktif dan kode Cara kerjanya itu berbeda ya Antara Buprofazine dan Imidacloprid Jadi kesimpulannya untuk Pencampuran upload dan topdoor Berdasarkan bahan aktif ini tadi Bisa dicampur Karena berbeda golongan dan cara kerjanya Oke kesimpulan dari Pencampuran insektisida Berdasarkan bentuk fisik Cara kerja Serta golongan dan batifnya Yaitu antara upload dan topdoor Yaitu Kesimpulannya Bisa dicampur Oke Oke terima kasih Untuk pencampuran Tutorial pencampuran Insektisida kali ini Semoga bermanfaat Bagi para petani semua Dan semoga para petani Sukses dan maju Dan jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara subscribe Like, comment, and share Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax